Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat para petani dimanapun berada pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang cara memilih bahan bibit labu jipang yang baik dan benar begitu jadi apakah bahan bibit labu itu ada yang tidak baik atau ada yang tidak benar tidak semua labu itu baik dan benar namun diantara sesuatu yang baik tentunya ada yang lebih baik maksudnya begini para sahabat labu itu juga sama dengan jenis tanaman yang lain yaitu berbagai macam jenis ada labu Jawa, ada labu Thailand, dan labu lain-lain begitu dan dari bentuknya juga berbeda-beda begitu para sahabat tinggal tujuan kita menanam labunya kalau kita menanam labu untuk suatu apa istilahnya itu mau buahnya mau kita jual itu tergantung kita lihat pasarannya buah seperti apa yang biasanya laku di tempat kita begitu namun sejauh yang saya tahu biasanya yang paling banyak diminati itu adalah labu seperti ini yaitu labu Thailand kata orang begitu lain halnya kalau mau kita konsumsi sendiri itu saya sendiri biasanya menanamnya itu labu Jawa begitu labunya warnanya kuning besar-besar agak berduri banyak begitu namun kalau menurut saya rasanya lebih apa ya lebih manis begitu lebih segar kalau kita bikin sayur begitu itu kalau menurut saya mohon maaf nah kalau kita niatnya itu mau untuk dijual belikan hasil panen kitab gitu kalau menurut saya yang baik adalah jenis labu seperti ini labu Jipang kata orang labu Thailand begitu ciri-cirinya adalah buah labunya halus seperti ini ada durinya namun cuma sedikit enggak enggak seluruh lapisannya itu berduri enggak namun seperti ini halus semuanya dan akan lebih baik lagi apabila para sahabat mencarinya itu langsung ke tempat para petani sehingga para sahabat bisa tahu sendiri seperti apa tanamannya begitu maksudnya soalnya kalau dari buahnya saja kadang kalau belum begitu paham belum bisa membedakan mana yang labu Jawa dan mana yang labu Thailand gitu namun sekilas seperti ini mudah-mudahan para sahabat bisa mengambil apa baiknya bisa mengerti seperti ini labunya buahnya tidak terlalu besar para sahabat kecil warnanya hijau kalau masih muda hijau pekat begitu namun kalau sudah agak tua warnanya ya hijau agak kekuning-kuningan seperti ini jadi bibit labu yang bahan bibit labu yang baik itu adalah dengan bibit yang sudah tua atau bahan yang sudah tua ciri-ciri buah labu yang sudah tua yaitu warnanya sudah hijau agak kuning-kuningan begitu dan bagian kulitnya juga sudah kelihatan dua begitu seperti ini lain halnya kalau bibit labu yang masih apa buah labu yang masih muda seperti ini ini warnanya masih hijau pekat seperti ini ini yang muda sementara yang ini yang sudah tua keduanya sama-sama dari jenis labu Thailand begitu yang ini juga bisa saja dibikin bibit namun perbedaannya kalau yang sudah tua lebih cepat tumbuh tunas jangkan kalau yang masih muda itu biasanya agak lambat tumbuh tunasnya begitu baik kita lanjut para sahabat jadi kenapa saya bilang bibit labu jenis ini lebih bagus apabila ditanam dengan tujuan mau dijual belikan buahnya itu karena peminatnya itu banyak yang suka labu seperti ini dari bentuknya itu menarik begitu para sahabat jadi kalau kita jual itu mudah laku labu seperti ini buahnya tidak terlalu besar namun banyak sedangkan ada beberapa jenis labu yang buahnya memang besar namun jarang nah itulah apa kelebihan suatu ciptaan Tuhan tentunya ada kelebihan dan tentunya juga ada kekurangannya saya ulangi lagi kalau yang jenis ini buahnya memang tidak terlalu besar namun banyak sedangkan kalau yang jenis labu seperti labu jawa itu buahnya besar namun jarang dan di pasaran biasanya lebih diminati yang seperti ini apabila para sahabat ingin tahu lebih banyak tentang cara membuat bibitnya yaitu sahabat bisa membuka di video saya yang lain di bagian cara membuat bibit labu jipang yang baik dan benar hanya seperti ini para sahabat sedikit penjelasan dari saya tentang cara memilih bahan bibit labu yang baik dan benar mudah-mudahan ada yang bermanfaat bagi para sahabat atau para petani dari saya saya tutup terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih